Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah injil suci menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu. Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi dan Kitab Masmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, Dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, Harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Yang telah bangkit dan dalam Bunda Maria. Tidak ada banyak cerita tentang keberadaan Bunda Maria. Usai Bunda Maria diserahkan ke murid yang dikasihi Yesus dan murid-murid Yesus diserahkan kepada Bunda Maria sesaat sebelum Yesus wafat di kayu salib. Kira-kira Bunda Maria kemana? Pasti, Ia memenuhi harapan dan juga memenuhi kata-kata Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Dalam cerita tentang saat-saat setelah kebangkitan Yesus, Kita menemukan bahwa ada banyak Maria yang pergi ke kubur untuk menjenguk. Tapi Bunda Maria, Ibu Yesus hampir tidak diceritakan. Mengapa Ia tidak pergi? Berbeda dengan Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, Maria lebih memilih untuk mendengar kata hati dan untuk mendengar dan taat kepada perintah Yesus. Yesus tentu tidak mau Bundanya atau ibunya terlalu pontang-panting untuk datang jenguk ke kuburnya. Usai, Ia dikuburkan. Apakah Maria tidak punya kerinduan seperti Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain? Jawabannya, bukan tidak punya kerinduan. Tapi, iman lebih besar dari sekedar kerinduan. Karena, Ia percaya akan janji Yesus putranya bahwa Ia akan mati tetapi pada hari ketiga Ia bangkit. Inilah iman Bunda Maria. Inilah pegangan Bunda Maria. Sehingga Ia tidak perlu pergi ke kubur untuk memastikan Yesus bangkit. Karena kita tahu Bunda Maria punya prinsip, Aku inilah adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Yesus sudah banyak berkata-kata dan memberi pesan kepada Bunda Maria. Mungkin juga ada masyarakat dari Yesus kepada Bunda Maria yang tidak tertulis dalam kitab suci. Dan inilah yang membuat Bunda Maria tidak terlalu merasa risau dan cemas dengan kematian Yesus. Karena hari ketiga Ia bangkit. Yang perlu diminta oleh Yesus dan yang perlu dijaga oleh Bunda Maria adalah iman. Percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dan untuk menantikan saat yang indah itu, cara terbaik yang dilakukan adalah berdoa. Maka kita menemukan dalam cerita di kisah para rasul, bagaimana Bunda Maria selalu berkumpul bersama para rasul dan para murid untuk berdoa sambil menantikan kedatangan Yesus. Dan ternyata Bapak Ibu, cara tergampang untuk Yesus datang dalam hidup kita adalah berdoa. Ketika kita berdoa, pasti Yesus datang. Jangankan berdoa, saat kita berbincang-bincang tentang Yesus, Yesus pasti nongol. Dalam Injil kita mendengar bagaimana dua orang murid ke Emmaus yang sudah berjumpa dengan Yesus ketika kembali ke Yerusalem, mereka bercerita tentang pengalaman bersama Yesus, bercerita tentang kebahagiaan yang mereka rasakan ketika mengadakan perjamuan bersama Yesus. Dan pada saat mereka bercerita tentang pengalaman itu, Yesus datang. Dan mereka menyangka bahwa Yesus ini hantu. Wajar sih, karena dalam pikiran manusia di mereka, tidak mungkin Yesus datang dalam sekejap. Karena baru saja berjumpa dengan mereka. Tapi Yesus memastikan bahwa itu bukan hantu. Dia dengan terus terang mengatakan, kalau saya hantu, kenapa ada tulang? Hantu kan tidak ada tulangnya. Dan memang kalau kita lihat hantu, memang tidak ada tulangnya kan? Atau kalau bicara tentang leak itu, tidak ada tulangnya. Dia hanya berupa bayangan-bayangannya, sepintas kelihatan, tapi tiba-tiba hilang. Dan lebih dari sekedar itu, Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya, lihat ini bekas tanganku, ada bekas pakunya, juga di kakiku. Sebenarnya, Yesus mau memastikan bahwa, dia itu selalu datang, ketika kita ngobrol tentang Yesus. Ketika kita bercerita tentang Yesus, atau ketika kita sedang berdoa. Nanti dalam kisah yang lain, kita akan mendengar, ketika murid-murid sedang berdoa, bahkan di dalam rumah yang tertutup rapat pintunya, Yesus datang menyapa mereka, dengan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Jadi, cara terbaik untuk menghadirkan Yesus dalam hidup, adalah berdoa, atau bercerita tentang Yesus. Nah, Misa itu, juga adalah saat kita, bercerita tentang Yesus, dan mengenangkan kembali, kisah indah, yang dibariskan Yesus kepada para rasul, ketika mengadakan perjamuan malam terakhir. Dan waktu mengadakan malam perjamuan terakhir, dia bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka, ketika kita merayakan Misa, kita sedang bernostalgia, untuk berjumpa dengan Yesus. Dan dalam Misa, Yesus benar-benar datang menyapa kita. Bukan hanya menyapa lewat sabdanya, tapi ia memberikan dirinya, dalam tubuhnya yang kita santap. Inilah, tanda konkret, Yesus selalu hadir dalam diri dan hidup kita. Jadi, ada tiga cara, kalau mau Yesus itu hadir dalam diri dan hidup kita. Satu, berdoa. Dua, ngobrol-ngobrol tentang Yesus. Kalau ngobrol tentang Yesus sih, sebenarnya baca kita suci cukup. Karena di kitab suci, apalagi Injil itu kan ceritanya tentang Yesus semua. Pasti Yesus datang, ikut nongol bersama kita. Yang ketiga, paling pusat dan puncak itu adalah, Ekaristi, Misa. Mungkin ada yang masih ingat, atau yang bisa nanti mendengar lagi, ketika kemarin, saya berkotbah tentang arti Misa bagi hidup, yang kemudian saya beri judul, Misa itu memberikan banyak inspirasi dalam hidup. Dan memang benar. Seperti yang saya ceritakan, saya pribadi merasa, bukan pribadi yang hebat, tapi dengan selalu merayakan Misa, dan percaya dengan kekuatan Misa, justru Ekaristi memberikan banyak inspirasi, yang juga membuat tidak kesulitan untuk menyiapkan khotbah, juga ketika menyiapkan makalah-makalah untuk presentasi, juga rasa yang tidak terlalu sulit. Kenapa? Bukan tentang aku, tetapi Tuhan yang selalu berbicara di dalam aku, dan Ekaristi menjadi pilihan utama dan pertama, untuk menimpa inspirasi. Karena, banyak hal dalam hidup kita sehari-hari, yang kita tidak paham, kalau kita coba, tidak membiarkan diri diterangi oleh Yesus sendiri. Seperti yang saya katakan kemarin, para murid yang sudah berjalan bersama Yesus, dalam perjalanan ke Emmaus, dan dalam perjalanan hidup sebelumnya, mereka tidak paham kalau Yesus berjalan bersama mereka, mereka tidak tahu kalau Yesus ngobrol, ikut ngobrol bersama mereka, tapi baru terbuka mata hati dan pikiran mereka, ketika Yesus mengadakan perjamuan, dengan mengucapkan kembali kata-kata yang pernah ia ungkapkan, waktu mereka mengadakan malam perjamuan terakhir. Sama juga dalam Injil hari ini, ketika kedua kali Yesus datang, saat mereka sedang ngobrol tentang pengalaman bersama Yesus, Yesus menyampa mereka, salam damai sejahtera bagimu. Walaupun dianggap hantu, Yesus tetap menunjukkan bahwa ia bukan hantu. Dan untuk membuktikan kebenaran kalau itu adalah Yesus, Yesus tanya mereka, adalah pau, ada ikan, saya minta. Dan ketika diberikan, dia mengucapkan lagi kata-kata yang sama, yang sering kita ungkapkan dalam Misa. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi dengan ini, Yesus menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita, arti ekaristi bagi hidup sebagai pengikut Yesus. Makanya Bapak Ibu, para suster yang terkasih, selalu saya mengajak kita untuk, kalau betul orang Katolik, mari mencinta ekaristi. Mungkin kita punya banyak kelompok doa, mungkin kita punya banyak jenis doa, bahkan setiap bentuk doa kita doakan. Ada koronka, ada macam-macam lagi doa. Tapi kalau tidak ikut Misa, percuma. Jadi lagi-lagi, kita boleh punya banyak doa, kita boleh masuk dalam persekutuan doa apapun, tapi kalau tidak ikut Misa, percuma. Karena Misa itu sakramen terbesar dalam hidup kekatolikan kita. Tadi saya siapkan bahan untuk, nanti hari Sabtu saya akan bawakan untuk para keluarga di Buleleng, permintaan dari Bimas Katolik. Berbicara tentang, memancarkan wajah Kristus, melalui keluarga-keluarga. Saya sih berpikir, wajah Kristus itu beraneka ragam. Kalau dibayangkan, wajah Kristus itu mulai dari dia dikandung ibunya, dilahirkan, dipersembahkan di baik Allah. Ketika Yesus muda, berkarya banyak, termasuk mengubah air menjadi anggur dalam perkabinan di kanan, juga Yesus yang memanggul salib dan mati di salib, itu punya wajah yang beraneka ragam. Nah, wajah yang kita mau pancarkan itu wajah seperti apa? Karena ini masih masa pasca, maka wajah yang perlu kita pancarkan adalah wajah kebangkitan Tuhan. Seperti apa wajah kebangkitan Tuhan? Mungkin sepintas kita bisa membayangkan Yesus yang ada di depan kuburan yang kita gambarkan di gereja. Dan itulah wajah kebangkitan. Tapi juga perlu kita pahami bahwa tidak ada kebangkitan tanpa salib, tanpa duri di kepala, tanpa paku, tanpa pemukul, tanpa penderitaan. Maka, sebenarnya sih di bahan itu saya mengajak mereka untuk mari berbicara tentang kebangkitan keluarga. Dan kalau bicara kebangkitan, kita berbicara tentang bangkit dari, bangkit untuk, dengan cara apa. Dan saya rasa, kalau dalam konteks hidup keluarga, Bapak Ibu, banyak mati suri-mati suri dalam hidup berkeluarga kita yang memang perlu untuk bangkit. Juga banyak kuburan-kuburan dalam hidup berkeluarga yang membuat kita harus bangkit. Saya rasa baik juga untuk kita refleksikan dan renungkan bersama untuk memaknai kebangkitan dalam konteks keluarga. Tadi saya tawarkan di seksi keluarga, kamu mau untuk keluarga-keluarga di negara. Biar bahan itu tidak hanya untuk orang lain. Tapi yang ingin saya mau katakan bahwa ketika bicara tentang kebangkitan keluarga, kita harus diingatkan kembali dengan pertama kita membentuk keluarga itu dimana? Saat kita mengungkapkan janji di depan altar Tuhan. Saya nama ini, ini. Memilih engkau nama ini, ini. Menjadi istri saya. Menjadi suami saya. Itulah saat pertama keluarga Anda dibentuk. Maka kalau bicara tentang kebangkitan keluarga, tidak bisa untuk meninggalkan Ekaristi. Kita mari kembali ke Misha. Karena kita semua memulai hidup berkeluarga dalam Misha. Kita sendiri yang mengungkapkan janji di sana. Jadi dengan ini saya mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara Saudari, paling penting dari memaknai kebangkitan Tuhan adalah mencintai Misha. Mencintai Ekaristi. Karena dalam setiap penampakan diri Yesus usai kebangkitan, Ia selalu mengajak mereka untuk mengadakan perjamuan. Inilah kekuatan kebangkitan. Inilah cara merawat kebangkitan Tuhan. Tanpa mencintai Ekaristi, kebangkitan hanya menjadi sebuah rutinitas yang kita rayakan di pekan suci. Dan efeknya, ketika pekan suci selesai, gairah untuk ke gereja juga selesai. Nah, itu bukan buah kebangkitan. Buah kebangkitan adalah ketika kita merayakan Pasca, kita makin gemar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Setidak-tidaknya mencintai Ekaristi sebagai pusat dan puncak hidup. Bapak Ibu, lagi-lagi, Misha memberikan banyak inspirasi dalam kehidupan. Mungkin cerita ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang bisa kita belajar arti dari kekuatan Misha untuk kita. Sebuah Pasutri sudah memutuskan untuk cerai. Sore itu, mereka ingin jalan-jalan terakhir keliling kota sebagai saat terakhir sebagai suami istri. Tiba-tiba, mereka lebat di depan sebuah gereja yang sedang merayakan Misha. istrinya mengatakan, Pak, kita masuk saja dulu ke gereja. Ini mungkin menjadi Misha yang terakhir untuk kita. Sudah, mereka ikut Misha. Mereka mengikuti Misha itu di pertengahan, tidak dari awal. Tetapi, khutbah Romo sangat membantu mereka untuk berpikir ulang tentang keputusan yang mereka buat. Maka, setelah Misha, mereka tidak lanjutkan perjalanan. Mereka bersepahat, kita kembali ke rumah, mari kita mempertimbangkan kembali keputusan kita. Akhirnya, mereka batal serai dan merujuk untuk melanjut kembali. Ini contoh, salah satu contoh dari kekuatan Ekaristi. Kekuatan Misha. Bapak-Ibu, Anda tidak mungkin tidak punya masalah keluarga. Anda tidak mungkin tidak punya masalah Pasutri. Anda tidak mungkin tidak punya masalah di tempat kerja. Anda tidak mungkin tidak punya masalah dalam hidup. Tapi, mari membawa semuanya itu ke dalam cahaya kebangkitan Tuhan. Mari membawa semuanya itu dalam Ekaristi. Karena Misha memberikan kita banyak solusi dan inspirasi untuk keluar dari kegelapan dan masalah hidup. Semoga Tuhan memberkati. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih.